Intro Angkat kaki dari rumah Mami Eda Loli senang dapat melakukan berbagai hal yang diinginkannya Salah satu, bernyanyi dan berjoget di tempat tinggalnya yang baru Pilih tinggal di apartemen Loli tampak lebih nyaman hidup sendirian ketimbang harus membebani orang lain Loli juga bebas melakukan apapun sendirian di kamarnya salah satunya bernyanyi Ada momen sedih saat Loli menyanyikan lagu berjudul Bunda Mengisahkan cinta dan kasih sayang seorang ibu Loli terdiam dan tidak bisa melanjutkan lagu tersebut karena sedih Apalagi saat ini hubungan Loli dan Nikita Mirjani diketahui sedang panas Loli nekat memusihi ibunya sendiri karena tidak ingin hidupnya tertekan Walaupun kini sedang bermasalah dengan Nikita Mirjani Namun Loli masih sama dengan anak-anak lain yang membutuhkan figur seorang ibu Awalnya Loli diajak netizen untuk bernyanyi dia pun membuka laptopnya Yang menyata lagu yang diminta oleh netizen salah satunya lagu berjudul Bunda Namun setelah memutar lagu tersebut wajah Loli tampak murung Loli berusaha untuk ikut bernyanyi baik demi baik lagu tersebut Namun pada akhirnya dia menyerah karena sedih Loli yang merasa sedih gara-gara mendengar lagu tersebut pun langsung mengubah playlistnya Dia mengaku tidak ingin sedih karena mendengarkan lagu tersebut Potongan video tersebut pun sontak menjadi sorotan netizen Banyak netizen yang ikut sedih melihat ekspresi Loli yang seolah merindukan sosok Nikita Mirjani Mereka pun berharap Loli dan Nikita bisa segera berdamai Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye